Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang yang biasa dipanggil Oso, ngotot maju sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Namun, hal ini mendapat tentangan dari Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu. KPU tak akan memasukkan nama Oso dalam daftar calon tetap anggota DPD yang akan bertarung di pemilu 2019 yang akan datang. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi landasan KPU, calon anggota DPD tak boleh berasal dari partai politik. Hingga batas waktu yang ditentukan KPU, Oso bersikukuh, tak mau melepas jabatannya sebagai Ketua Umum Hanura. KPU pun akhirnya menetapkan daftar calon tetap DCT, calon anggota DPD tanpa ada nama Osman Sabta Odang di dalamnya. Itu kan karena diperintahkan untuk memasukkan Oso. Nah, kami kan kemudian membuat ketentuan itu harus mengundurkan diri. Kalau memang ada surat pengunduran diri, maka itu kita batalkan, kita ganti dengan yang baru. Tetapi kalau tidak mengundurkan diri kan tidak ada perubahan. Menurut pengacara Oso, keputusan KPU ini berlawanan dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang memerintahkan KPU untuk menerbitkan DCT yang mencantumkan nama Oso di dalamnya. Ada pasal 470 Undang-Undang Pemilu tentang penyelesaian sengketa pemilu, di mana di sana diwajibkan Komisi Pemilihan Umum dalam waktu tiga hari untuk melaksanakan keputusan pengadilan tata usaha negara yang pada tanggal 21 Januari ini telah diterbitkan, instruksi dari pengadilan tata usaha negara kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan pengadilan tata usaha negara dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menerbitkan daftar calon tetap yang mencantumkan nama Osman Sabta di sana. Kengototan KPU pun berbuah pemanggilan oleh pihak kepolisian. Selasa kemarin, Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi diperiksa terkait laporan pihak Oso atas terbitnya DCT anggota DPD. Oso melaporkan KPU dengan tuduhan tidak melaksanakan perintah undang-undang atau putusan PT UN dan Bawaslu.